Ya, saya terjatuh itu dikarenakan ada alasan dikit gitu kan, ada masalah lah gitu. Tadi kan hujan gitu, jadi aspal itu basah kan. Jadi kaca helium saya ini kena percikan-percikan air, jadi itu kabur dia kan. Saya kira tadi tikungannya belok ke kiri kan, eh rupanya belok ke kanan kan. Ya udahlah saya kaget kan, ala nggak tahu saya lagi kan. Jadi terpeleset jadinya kan, no problem is okay aja lah. Untuk ke depannya nanti saya pasang aja kaca-kacanya itu yang nggak kabur lah gitu kan, yang anti air gitu. Ini masalah helium pandangan aja kabur jadinya kan, jadinya saya terjatuh. Ya, saya harus tetap semangat lah, gitu aja.